Rumah di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui ia telah menyewa rumah tersebut selama 3 bulan. Hingga gini, Polda Metro Jaya masih menyelidiki jumlah anak di bawah umur yang menjadi korban pedofilia. Masyarakat sekitar rumah kontrakan itu menyebut sering melihat anak kecil keluar masuk rumah itu. Hal tersebut disampaikan oleh Kombes Poliusri Yunus pada selasa 16 Juni 2020. Rus mendapatkan akses pada anak di bawah umur dari seorang wanita berinisial A20 tahun. Pelaku adalah mencikari yang diduga menyalurkan anak kecil di bawah umur ke pelaku. Kini A masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dikutip dari tribunews.com, selasa 16 Juni 2020, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Polroma Huta Julo mengatakan pelaku juga kerap bolak-balik Indonesia dan negara asalnya di Amerika Serikat. Sejak 2019 lalu, Roma mengatakan visa yang dimiliki pelaku adalah visa turis. Pelaku melakukan perpindahan selama masa visa turis berlangsung, kemudian keluar Indonesia dan kembali lagi dengan visa turis yang baru. Penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan warga yang menyebut ada anak perempuan keluar masuk rumah tersebut. Polisi langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada Minggu 14 Juni 2020, kepolisian langsung menanyakan tiga orang anak perempuan yang baru keluar dari rumah pelaku. Dua orang masih berusia 15 tahun dan seorang lagi masih berusia 17 tahun. Dari wawancara itu, diketahui mereka baru saja mendapatkan kejahatan seksual dari pelaku. Mendengar pernyataan ketiga bocah tersebut, kepolisian pun menggeledah rumah pelaku dan menemukan rules Albert Medlin di dalam rumah tersebut. Diketahui rules adalah buronan M Interpol. Hal itu berdasarkan Red Notice Interpol dengan kontrol number A10017-11.